Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga Desember 2023. Namun fenomena El Nino akan melemah pada bulan Oktober mendatang. Fenomena El Nino di Provinsi Jambi masih akan terus terjadi hingga dengan Desember 2023. Pada fenomena ini, suhu di Provinsi Jambi akan terasa lebih panas karena adanya peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik. Meski demikian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi fenomena El Nino akan melemah pada bulan Oktober dan November 2023 mendatang. Pasalnya, angin munson mulai muncul di Provinsi Jambi yang menyebabkan timbulnya awan-awan hujan. Dengan demikian, awal musim hujan di Provinsi Jambi akan terjadi pada awal Oktober. Hal tersebut mempengaruhi atau mengurangi panas di Provinsi Jambi. Kami sudah menyampaikan bahwa di bulan September ini memang ada potensi pertumbuhan awan hujan cukup tinggi sehingga kalau dari pemerintah daerah merekomendasi untuk kita dengan dasar BMKG untuk jelasan TMC akan bisa mengakibatkan cepatnya pertumbuhan awan hujan dan mendatang hujan di Provinsi Jambi. Dan memang pada minggu ini dan minggu kemarin ada beberapa wilayah yang telah menaruhkan TMC hujan buatan khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan di wilayah di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Desember 2023 mendatang, fenomena El Nino akan kembali meningkat. Kemudian El Nino kembali berangsur menurun pada awal Januari 2024.